Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita akan membahas mengenai Lost Keyword di Playlist SEO Checklist. Pertama, bagaimana caranya kita tahu bahwa keyword kita hilang atau kita kalah bersaing dengan keyword tertentu. Caranya ada berbagai macam cara. Cara yang paling mudah adalah kita bisa menggunakan Google Search Console, itu nomor satu. Bisa menggunakan H-Wrap, nomor dua. Atau bisa menggunakan memeriksa dan cara manual. Cara manualnya adalah, misalkan kita ingin copy luwak. Oke, kita lihat ketika page kita atau website kita tidak ada di laman page 1, page 2-nya Google, dan seterusnya. Maka dari situ kita bisa membuat asumsi bahwa kita kalah saing atau keyword kita sudah hilang. Tetapi tentu cara ini itu agak subjektif ya. Maksud saya subjektif adalah karena hasil setiap browser itu berbeda. Jadi, hindari dengan cara seperti ini. Tapi ini adalah cara yang paling mudah dan tidak memulukan biaya. Cara yang baik dan benar bagaimana? Tentu yang pertama adalah Google Search Console dan ini gratis. Saya berasumsi bahwa teman-teman sudah menggunakan Google Search Console. Kemudian caranya bagaimana? Ini saya sudah kasih sampel, ini kebetulan dengan website drivemonit.com. Di Google Search Console itu kan tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, setelah itu klik saja pull report. Dari pull report ini, teman-teman bisa pilih compare di sini. Saya ulangi lagi. Teman-teman bisa klik di sini, ada date last three months ini ya. Kliks. Kemudian di sini ada tulisan compare. Klik saja compare. Nah, kita bisa bandingkan 3 bulan terakhir, 28 hari terakhir, atau 7 hari terakhir. Dalam konteks ini, kita akan coba dengan 28 hari terakhir. Setelah itu kemudian tinggal di apply. Pada saat apply ini, teman-teman klik average position untuk mengatai posisi keywordnya. Ini klik average position. Nah, ini grafiknya sudah berubah. Scroll down ke bawah. Teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Sorry, saya kecilin. Nah, ini saya biar kelihatan penuh ya. Ini sampelnya adalah kuliner semarang. Position-nya, ini klik difference, dia minus 28. Ini minus klik ya. Last, ini position days-nya ini. Dari sini kita bisa tahu. Oke, position last 28 days. Nah, ini posisi 28 hari terakhir dengan previous position. Jadi, posisi sebelumnya, 28 hari sebelumnya juga. Karena kita compare dari 28 hari sebelumnya tadi. Itu 3,8. Terus, ini 4,4. Artinya ada penurunan sebelumnya posisinya di 3,8. Sekarang di 4,4. Ini masih stagnan. Dia masih sama. Sebelumnya 2. Sekarang juga 2. Tapi, daripada kita membuat asumsi yang seperti itu. Kita bisa melihat di sini sudah ada conclusion-nya atau kesimpulannya. Ini position difference. So, ini sudah ada penjelasannya. 0,6. Artinya perbedaan antara ini dengan ini. 0,1. Ini perbedaannya karena terlalu kecil ya. Dia nggak nampilin koma di sini. Tapi, di difference position ini sudah menampilkannya. Kemudian di sini 0,9. Jadi, posisi sebelumnya adalah 2,9. Dia jauh lebih baik sekarang. Minus ini artinya jauh lebih baik ya. Sekarang di posisinya 2. Jadi, nomor 1, 2 nomor urutnya. Kemudian ini minus 1,2. Ingat, sekali saya bilang ini sekali lagi. Minus itu artinya bagus. Minus 1,2. Nah, ini posisi sebelumnya 5,6. Sekarang jadi 4. So, artinya dia jauh lebih baik. Lalu kemudian, kenapa kok bisa terjadi penurunan? Apa yang terjadi? Apa yang perlu kita lakukan? Atau bagaimana cara kita menanggulanginya? Cara menanggulanginya adalah, pertama, teman-teman lihat, ini perbedaannya itu ada di mana? Kekalahan kita itu ada di mana? Ceknya tentu dengan berbagai macam hal ya. Cara yang paling umum atau yang paling umum dilakukan oleh orang-orang adalah mereka cek backlinknya. Tapi, kalau menurut saya adalah sebelum kita cek backlinknya, kita cek konten kita dulu. Apakah konten kita itu sudah meng-cover pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh user? Kita bisa search. Misalkan tadi saya pakai kuliner semarang ya. Kuliner semarang. Oke, disini revenue dia posisinya minus 0,1. Sorry, plus 0,1 ya. 4,5. Meskipun ini naik, ini naik. So, kita lihat apa saingnya siapa sih? Ini persaing pertamanya 15 tempat makan link dari Skompas. Dia publish-nya Januari tanggal 14 tahun 2022. Ini IDN Times. Dia nggak ada publish date-nya. Kemudian ada puts.detect.com Baru kemudian traveling you. Traveling you ini ternyata dia yang paling lama. Tanggal 20 Desember tahun 2018. Dari hal sesederhana ini saja, sebelum kita cek dengan backlink dan kawan-kawannya ya, kita sudah bisa membuat asumsi kemungkinan besar. Ini asumsi ya, sekali lagi. Kemungkinan besar kita kalah saing karena konten kita tidak di-update. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang lain ini baru. Sementara ini dia lama tahun 2018. Bisa jadi, ini yang jadi perkara pertamanya. Atau problem pertamanya. Jika demikian, maka teman-teman pergi, misalkan ini, kontennya ya, teman-teman pergi di sini, edit konten ini, atau perbarui kontennya, perbarui konten itu ada rulenya, ada aturannya. Kalau kita perbarui, lihat sih, kita cuma ganti satu kalimat ini, sorry, satu paragraf ini, tentu tidak akan berpenguruh banyak. Dan untuk proses reindexing itu akan kecil sekali. Jadi caranya gimana? Teman-teman ambil itu, ambil amannya adalah 50%, tapi minimumnya adalah 30%. So, dari semua total konten atau artikel yang teman-teman miliki, ini edit 30% diantaranya, kemudian baru minta Google untuk crawl kembali, atau register di Google untuk minta proses indexing, atau reindexing kembali. Dengan demikian, Google akan jauh lebih cepat untuk melakukan proses reindexing, atau re-crawling kembali. Itu saja untuk proses loss keyword, dan ketika kita ingin update artikelnya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.